Nyok, kita tegakkan 5 kerti. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Irmansyah, membuka kegiatan peringatan Hari Aids Sedunia di ruang Aula Kantor Kodim 0504 Jakarta Selatan pada hari Selasa 27 Desember 2016. Acara tersebut terus dihadiri oleh Kasdim 0504 Jakarta Selatan, Mayor Infantri Sunarko, dan Kepala KPHK Jakarta Selatan, Syafai Dahlan. Dalam samutannya sekaligus membuka kegiatan peringatan Hari Aids Sedunia, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Irmansyah, mengapresiasi kegiatan peringatan Hari Aids kali ini yang menjadi leading sector adalah dari TNI. Karena pada momentum ini, mengingatkan pada penanggulangan Aids agar kita terhindar dari dampak penularan HIV Aids dengan subtema perilaku hidup sehat akan menghindarkan penyakit Aids. Dan pemerintah juga melibatkan sektor swasta untuk berperilaku hidup sehat dari tempat kerja dan pada masyarakat umumnya. Ya, selaku pembina wilayah, saya menyebut gembira atas disenggarakannya peringatan Hari Aids Sedunia tahun 2016 yang pada tahun ini sebagai leading sector adalah TNI. Karena momentum ini mengingatkan kepada kita semua bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan HIV Aids tidak boleh berhenti. Sebagai mana tema peringatan Hari Aids dunia tahun 2016 yang ini, mari berubah masa depan gembilan tanpa penularan HIV. Dengan subtema, satu, perilaku sehat, awal pencegahan HIV dan AIDS. Dua, saatnya semua bertindak untuk berperilaku sehat. Dan tiga, masyarakat dan TNI berperilaku sehat untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Dari Ruang Aula Kantor Kodim 0504 Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominformas Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!